Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2023 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keduanya mengajak seluruh elemen warga untuk melangkah maju menghadapi tantangan baru setelah berhasil melewati masa-masa sulit akibat dampak pandemi COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi. Presiden Joko Widodo melalui media sosial mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 pada Minggu 1 Januari 2023. Dalam unggahannya tersebut, Jokowi meminta masyarakat menyongsong harapan, tantangan, dan peluang yang baru. Warga diminta tetap bersama melangkahi ambang tahun 2023 menuju Indonesia maju. Presiden Jokowi menegaskan Indonesia cukup berhasil melewati masa-masa sulit saat pandemi COVID-19 melanda serta adanya ancaman resesi ekonomi. Perekonomian Indonesia tumbuh positif sepanjang tahun. Pertemuan dan presidensi Indonesia di G20 juga berjalan baik. Situasi politik dan keamanan dalam negeri pun cukup kondusif. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia berjalan dengan sesuai rencana. Dan tidak demikian di sisi lain, beberapa kawasan di Indonesia pada 2022 sempat dientak bencana alam banjir, longsor, hingga gempa bumi. Melalui video ucapan Selama Tahun Baru 2023, WAPRES Ma'ruf Amin juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mengobarkan semangat dalam upaya bersama membangun negeri. Dalam menyomsong Tahun Baru 2023, mari tetap bersemangat mengerjakan pembangunan di negeri tercinta kita Indonesia dengan terus memupuk optimisme dan keyakinan akan hari esok yang lebih baik. WAPRES Amin mengajak masyarakat tetap bersemangat melanjutkan pembangunan di Indonesia. WAPRES meyakini kerja keras semua elemen masyarakat akan berbuah kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Terima kasih telah menonton!